Sinopsis, dan, Biodataan Pengabdi Setan 2, Komunion adalah sebuah film horror Indonesia tahun 2022 yang disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar sebagai sekuel dari film tahun 2017, Pengabdi Setan. Film yang ditayangkan di bioskop pada tanggal 4 Agustus tahun 2022 ini masih dibintangi oleh para pemeran dari film pertamanya, yakni Taraf Basro, Andy Arfian, Nasar Anus, dan Bron Palarae. Sinopsis, pada tahun 1955 di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Budiman Shailendra diminta oleh Heru Kusuma seorang komandan polisi yang merupakan sahabat lamanya untuk meliput penemuan puluhan mayat dengan posisi bersujud pada gambar bertuliskan Raminom di Observatorium Bosa. Heru tidak ingin mengusut penemuan ini secara resmi karena khawatir akan mengganggu kelancaran konferensi Asia Afrika di Bandung. Ia meminta Budiman untuk mencari tahu dan menyebarkan temuan ini diam-diam. Di tahun 1984, Rini sekeluarga kini menetap di rumah susun milik pemerintah setelah kejadian di rumah mereka yang lama. Rumah susun ini terletak di dataran rendah Jakarta Utara dan dekat laut. Malam sebelum kejadian itu, Rini membuang sampah di lantai delapan ia dilihat oleh penghuni kamar tersebut. Usai membuang sampah di situ, ia dilihat penghuni lain dengan tatapan misterius bersama penghuni lainnya. Usai membuang sampah, penghuni tersebut kembali ke unit masing-masing dikarenakan tempat lorong sampah tersebut angker dan menakutkan sebelum tari terjatuh di lorong tersebut. Terima kasih telah menonton!